Intro Salam sejahtera saudara-saudara para sahabat renungan dimanapun berada Semoga saat ini saudara dalam keadaan sehat Dalam lindungan Allah yang maha tinggi Hikmat Tuhan pada hari ini terambil dari surat 1 Korintus fasal 13 ayat 7 Ia yaitu kasih menutupi segala sesuatu Percaya segala sesuatu Mengharapkan segala sesuatu Sabar menanggung segala sesuatu Demikianlah pembacaan kitab suci Yang berbahagia ialah yang mendengarkan firman Allah Dan yang setia melakukannya dalam hidup sehari-hari Intro Saudara-saudara tema renungan hari ini adalah Cinta kasih itu percaya dan sabar Betani yang menanam buah dengan cinta kasih Ia percaya dan akan menantikan hasilnya dengan sabar Sebab jika tidak sabar Maka buah tersebut pasti akan dikarbit Supaya lebih cepat matang Akan tetapi Akan tetapi Buah yang matang hasil karbitan Rasanya kurang memuaskan Dibandingkan dengan buah yang matang pada waktunya Jadi Betani yang melakukan pekerjaannya dengan cinta kasih Pasti akan menantikan hasil panen Dengan penuh kesabaran Sehingga ia akan memperoleh hasil Yang baik pada waktunya Demikian juga dengan kehidupan kita Jika kita melakukan segalanya dengan tekun Penuh cinta kasih dan sabar Maka kita akan memperoleh hasil Yang baik pada waktunya Alkitab mengatakan Bahwa cinta kasih itu Percaya segala sesuatu Mengharapkan segala sesuatu Dan sabar menanggung segala sesuatu Artinya Kasih itu percaya Kasih itu memiliki pengharapan Dan kasih itu sabar Berbahagialah Bahwa pengharapan orang sabar Pasti memperoleh jawaban Dan hasil yang baik Serta indah pada waktunya Sehingga kebaikan Allah Akan mengikutinya Kemana pun ia melangkah Karena itu Tetaplah percaya Dan sabar Di dalam kita melewati Setiap tantangan yang ada Amin Mari kita berdoa Bapak kami yang ada di sorga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di bumi Seperti di sorga Berilah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami Akan kesalahan kami Seperti kami juga Mengampuni orang Yang bersalah kepada kami Dan Janganlah membawa kami Kedalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami Daripada yang jahat Karena engkau lah Yang empunya kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Kiranya Tuhan Allah Memberkati kita semua Roh kudus Menuntun dan menyucikan Salam sehat buat saudara Sampai jumpa Pada renungan berikutnya Sampai jumpa 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 Sampai jumpa